The president spoke based on Dr. Kusuma al-Majah, the text now from Artikel 1 and 7. Seri de Furung en Hout, dat is alemasu teatral. Sejak kemerdekaan, Indonesia tercatat memiliki 7 orang presiden. Mulai dari Insinyur Soekarno, Soeharto, BJ Habibi, Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga yang teranyar Joko Widodo. Tapi ternyata ada dua orang sosok yang pernah duduk sebagai presiden Indonesia namun jarang diketahui. Dua tokoh tersebut dianggap sebagai presiden Indonesia yang terlupakan. Mereka adalah Syafruddin Prawiranegara dan Mister Asaat. Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai presiden atau ketua pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI saat pemerintahan Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Saat itu Belanda kembali melakukan agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Saat itu Soekarno Hatta menguasakan Syafruddin Prawiranegara yang saat itu duduk sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Saat agresi militer, Saat agresi militer Belanda II berlangsung, Soekarno Hatta mengirimkan telegram yang berisi perintah untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Telegram itu dikirimkan ke Bukit Tinggi namun karena sulitnya jaringan komunikasi, telegram tersebut tak terkirim ke orang yang diperintahkan. Syafruddin yang mendengar Belanda kembali menduduki inbukota Yogyakarta langsung mengambil inisiatif senada. Saat itu Belanda juga telah menangkap sebagian besar pimpinan pemerintahan Republik Indonesia pada 19 Desember 1948 sore. Syafruddin segera menggelar rapat di sebuah rumah di dekat Ngarai Sianok, Bukit Tinggi dan mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat. Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hassan langsung menyetujui usulan tersebut demi menyelamatkan negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya. Sebab kekosongan kepala pemerintahan bisa menjadi syarat internasional untuk tidak diakui sebagai negara. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI kemudian dijuluki sebagai penyelamat republik. Dengan dibentuknya PDRI di Sumatera Barat, pemerintahan Republik Indonesia masih tetap ada meski Soekarno-Hatta ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta. Saat itu Syafruddin menjadi ketua PDRI dan telah membentuk sebuah kabinet yang berisi beberapa orang menteri. Meskipun saat itu istilah yang digunakan adalah ketua, namun kedudukannya setara dengan presiden. Syafruddin kemudian kembali menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai presiden ke Soekarno pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Sehingga Syafruddin sempat menjabat sebagai presiden Indonesia selama kurang lebih 8 bulan untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Setelah menyerahkan jabatannya, Syafruddin tetap terlibat dalam pemerintahan dan menjadi menteri keuangan. Toko lain yang sempat menjadi presiden Indonesia adalah Mr. Asaad. Ia duduk sebagai presiden Indonesia selama dua tahun, yakni sejak 1949 hingga 1950. Saat Belanda melakukan agresi militer kedua pada 1948, tokoh pemimpin Indonesia yakni Soekarno Hatta dan beberapa orang dalam kabinet ditangkap. Kemudian kekuasaan pemerintah dialihkan ke Sumatera Barat di bawah Syafruddin, perawiran negara. Untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda, diadakan konferensi Meja Bundan di Den Haag pada Agustus 1949. Kepada Republik Indonesia Serikat dan mengakuinya sebagai suatu negara yang berdaulat. Pendanda tangan penyerahan kekuasaan pihak Republik Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamangkopo 09. Dalam konferensi tersebut muncul beberapa perjanjian. Satu di antaranya adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saat itu RIS menjadi taktik Belanda untuk memecah Indonesia. Namun juga menjadi cara para pemimpin Indonesia agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Perubahan itu membuat Indonesia terbagi menjadi 16 negara. Satu di antaranya adalah negara Republik Indonesia yang wilayahnya berada di Yogyakarta. Soekarno-Hatta menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS. Sehingga Republik Indonesia mengalami kekosongan kepemimpinan. Saat itu Mr. Asaad menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja atau BP Komisi Nasional Pusat Indonesia atau KNIP. Menurut konstitusi yang ada, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan dalam memimpin, maka semua tanggung jawab dipegang oleh Ketua BP KNIP. Oleh karena itu, Mr. Asaad akhirnya ditunjuk sebagai pemangku jabatan pelaksana Presiden Negara Republik Indonesia. Selama menjadi Presiden Indonesia, ia tak pernah mau dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Paduka. Jabatan Presiden Republik Indonesia kemudian dikembalikan kepada Soekarno pada 15 Agustus 1950. Setelahnya, Asaad menjabat sebagai anggota parlemen dan menteri dalam negeri Kabinet Natsir. Meski begitu, Asaad sempat bergabung dengan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yakni Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Ia bergabung dengan PRRI saat di Sumatera Barat. Pemerintah pusat kemudian menyerang PRRI hingga membuat Asaad hidup di hutan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hal itu membuat kondisinya sangat lemah karena sakit. Ia kemudian ditangkap dan dipenjara selama 4 tahun saat pemerintahan Soekarno dan baru keluar dari tahanan setelah kepemimpinan berpindah dan rezim berganti menjadi Orde Baru. Terima kasih telah menonton!